Takut disuruh perang, setengah juta warga Australia tinggalkan negaranya. I should be back in school, on the other side of the ocean, yet you all come to us young people, for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Takut disuruh perang, setengah juta warga Australia tinggalkan negaranya. Serangan terus memanas. Situasi tidak kondusif ini membuat banyak warga Australia minta PM Albanese segera lengser. Dilansir AFP, lebih dari setengah juta warga telah meninggalkan Australia sejak Indonesia meluncurkan serangan balik segala penuh. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut lebih dari setengah juta tersebut melarikan diri ke Kepulauan Solomon. Lebih dari 500 ribu pengungsi kini telah melarikan diri dari Australia ke negara-negara tetangga, kata Kepala Pengungsi PBB. Sebelumnya, lebih dari 280 ribu orang melarikan diri dari Australia ke Solomon. Hampir 85 ribu menyeberang ke Malaysia hingga ke negara tetangga. Banyak dari mereka yang meninggalkan Australia bergerak maju menuju negara-negara Eropa lainnya. Badan PBB itu menghitung ada sekitar 34.600 yang telah melakukannya. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi Kelly Clements sebelumnya mengatakan bahwa ada sekitar 4 juta orang yang berusaha melintasi perbatasan saat krisis di Australia berlanjur. Warga Australia terpaksa membuat keputusan hidup atau mati ketika sudah menghadapi krisis kemanusiaan di negara ini sejak 8 tahun terakhir. Dan sekarang kondisinya menjadi jauh lebih buruk, kata dia. Di sejumlah penyeberangan berbatasan negara, mereka ingin menyeberang ke negara tetangga. Dia memperkirakan gelombang pengungsi dari Australia masih akan terus berlanjut. Hingga saat ini, Indonesia masih terus melancarkan serangan ke Australia. Militer berusaha menahan pasukan Indonesia dengan memanggil sekutu Amerika Serikat yang menghubungkan Australia dengan Malaysia. Pesawat tembur Australia nyaris hancur dalam ledakan besar di sebuah pangkalan udara perbatasan Indonesia-Australia. Jakarta membantah ada pesawat yang rusak dalam ledakan. Pejabat Indonesia tidak secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Hanya saja, Australia mengolak-olak penjelasan RI bahwa amunisi di pangkalan udara terbakar dan meledak. Beberapa jam setelah ledakan, pejabat Indonesia bersumpah untuk merebut kembali semenanjung itu. Meski awalnya menyangka kehancuran pesawat tempur, pihak Australia berusaha untuk mengecilkan ledakan itu. Warga Australia janjikan akan segera habisi nyawa Anthony Albanese. Saat ribuan warga semakin mendekati jantung Australia, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tinggal menghitung hari. Dalam konferensi melalui video dengan para pemimpin negara-negara Eropa, Perdana Menteri Albanese sudah menyampaikan ucapan selamat tinggal. Ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya masih hidup. Katanya sebagaimana dikutip oleh seorang sumber kepada media Wall Street Journal. Tampaknya, Perdana Menteri Albanese memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa hidupnya berada dalam bahaya. Sebuah informasi muncul dari badan-badan intelijen negara barat tentang rencana rakyat Australia untuk menghabisi Perdana Menteri Australia. Kemudian Antonio Bondes menyebarkan informasi ini kepada rakyatnya dalam sebuah video. Musuh kita telah menandai saya sebagai target nomor satu. Mereka ingin menghancurkan saya secara politik dengan menghancurkan kepala negaranya. Tambahnya, terlepas dari ancaman tersebut, dilaporkan menolak tawaran dari pemerintah Amerika Serikat untuk membantu evakuasi. Ia bersumpah untuk tetap bersama akan serang Indonesia. Pemerintah Australia menyebut hal ini hanyalah salah satu dari balasan upaya untuk membunuh Albanese yang telah digagalkan. Kami memiliki jaringan intelijen dan kontra intelijen yang sangat kuat, punjar penasihat Perdana Menteri Australia. Mereka berhasil melacak semuanya dan semua regu pembunuh itu telah dievakuasi. Tambahnya, Perdana Menteri Albanese saat ini berkomunikasi dengan keluarganya yang pernah ada di bagian utara negara itu hanya melalui telepon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Australia memiliki rencana untuk kelangsungan pemerintahan jika Perdana Menteri Australia terbunuh akibat serangan jutaan warga. Australia memiliki rencana yang tidak akan saya bicarakan secara rinci untuk memastikan bahwa ada kesinambungan pemerintahan dengan satu atau lain cara dan saya akan berhenti di situ. Ujarnya, Amerika Serikat lalu memuji kepemimpinan Albanese atas krisis tersebut. Kepemimpinannya telah ditunjukkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese. Seluruh pendukung telah menunjukkan luar biasa mereka telah menjadi perwujudan dari orang-orang Australia yang sangat berani ini. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu dilaporkan sedang mendiskusikan garis suksesi kepemimpinan pemerintah Australia jika Perdana Menteri Anthony Albanese ditangkap atau dipunuh. Konstitusi Australia menguraikan bahwa Ketua Parlemen menggantikan Perdana Menteri jika sesuatu terjadi pada mereka. Penny Wall saat ini menjabat sebagai pembicara dan bersama Albanese menghadiri pertemuan virtual penting dengan para pemimpin Eropa sejak konflik Indonesia dan Australia. Sementara itu, pejabat Australia mengatakan mereka fokus untuk memenangkan pertempuran melawan Indonesia daripada bekerja di garis suksesi. Pejabat Amerika Serikat, Inggris dan Eropa telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui pemerintahan boneka yang dibentuk oleh penjajah. Dalam upaya untuk melindungi kemerdekaan Australia, pejabat Amerika Serikat dilaporkan telah mendesak Australia untuk tidak mengizinkan pejabat senior untuk tetap di tempat yang sama untuk jangka waktu yang lama. Dan pindah ke lokasi di luar ibu kota negara. Beberapa pejabat Amerika Serikat dan negara-negara sekutu juga ingin melihat pejabat Australia menetapkan lokasi untuk kepimpinan di luar Kanbera. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, tetap di Kanbera meskipun ada laporan bahwa dia ditawari bantuan untuk dievakuasi dari kota. Jutaan warga akan membuka koridor kemanusiaan di beberapa kota Australia termasuk ibu kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!